Intro Halo sahabat pemasyarakatan, kembali lagi dengan saya, Rizaldo Dan saya, Azhara Hadir membahas berita pemasyarakatan terbaru dari seluruh Indonesia Yang telah kami rangkum dan sajikan untuk Anda Dan inilah Apa kabar pemasyarakatan? Ya, berita yang pertama Sebanyak 11,8 ton padi berhasil dipanen di Lapas, Karawang Panen raya ini merupakan hasil kemandirian warga binaan Dengan mitra kerjasama dalam pemberdayaan warga binaan Paksana tugas Direkturat Jenderal Pemasyarakatan, Renhar Cili Tonga Terut hadir dan mengapresiasi kegiatan tersebut Menurutnya, hasil panen ini dapat berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional Lapas kelas 2 Karawang melaksanakan panen raya 11,8 ton padi Sebagai wujud nyata pembinaan kemandirian bagi warga binaan Kegiatan panen pun mendapatkan apresiasi langsung Dari pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Renhar Cili Tonga Renhar menjelaskan Lapas Karawang telah memanfaatkan momentum Sekaligus memperkuat proses rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan Hasil panen ini pun diharapkan turut berkontribusi dalam program ketahanan pangan nasional Kegiatan panen raya juga merupakan hasil sinergi dari seluruh pihak mitra kerjasama Dalam pemberdayaan warga binaan untuk meningkatkan bakat dan keterampilan yang dimilikinya Direkturat Jenderal Pemasyarakatan melakukan stakeholder meeting untuk memperkuat kolaborasi dengan mitra kerjasama Agenda kerjasama ini menjadi wadah untuk mengembangkan langkah strategis Serta merefleksikan kerjasama yang telah dibangun Direkturat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan stakeholder meeting untuk memperkuat kolaborasi dengan para mitra kerjasama Baik dari dalam maupun luar negeri Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk saling berdiskusi Mengembangkan langkah strategis Serta merefleksikan kerjasama yang telah dibangun selama ini Sekaligus kegiatan tersebut juga membahas pencapaian sekaligus rencana kerjasama ke depan Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan Serta aksesibilitas teknologi informasi di lingkungan pemasyarakatan Bersama dengan Global Center on Cooperative Security Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Lakukan in-house training di lapas perempuan kelas 2A Jakarta Sebanyak 20 perwakilan pegawai Serta dalam kegiatan yang membahas penanganan ekstremisme berbasis kekerasan di unit pelaksana teknis pemasyarakatan Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Proses deradikalisasi serta kemampuan komunikasi interaksi petugas dengan narabidana Kegiatan ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan bagi para peserta Dan dapat mempraktikannya dalam pelayanan kepada warga binaan Berita menarik dari Rubasan Cirebon Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Rubasan Cirebon Menggelar serangkaian perlombaan yang meriah dan edukatif Acara ini diadakan untuk mempererat kebersamaan Dan menumbuhkan semangat belajar di kalangan anggota Ketua Dharma Wanita Persatuan Rubasan Cirebon, Rina Suryanti Menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional Dengan cara yang kreatif dan menghibur Sekaligus mengingatkan akan pentingnya pendidikan dalam kehidupan sehari-hari Dharma Wanita Persatuan Rubasan Cirebon memperingati Hari Pendidikan Nasional Tahun 2024 dengan mengadakan berbagai lomba menarik Lomba yang dipertandingkan antara lain Lomba Azan, Lomba Puisi, Lomba Zumba, dan Lomba Karaoke Kegiatan ini juga menunjukkan semangat Hari Pendidikan Nasional Dalam rangka mewujudkan konsep perdeka belajar Yang digelarakan pemerintah melalui Kemendik Butristek Republik Indonesia Kegiatan pertandingan tersebut diharapkan dapat memperkuat solidaritas Antar unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang hadir Seperti Lapas Cirebon, Lapas Kuningan, Lapas Larkotika Cirebon, Lapas Majalengka, dan Rutan Cirebon Sangat termotivasi banget Mudah-mudahan kedepannya acara-acara seperti ini harus selalu lancar Karena kita juga biar ditahu ya Sebenarnya banyak talenta-talenta yang ada di bidang Harapannya semoga IWP di Seciayu Majakuni ini bisa tetap kompak Haruslah perangnya tetap berjalan Dan semoga kedepannya ada kegiatan seperti ini Inginnya sih kedepannya dalam bidang olahraga Karena beberapa masukan seperti itu Jadi semoga kita doakan saja kedepannya bisa berjalan Ya, berita selanjutnya Memastikan persiapan Satuan Kerja berpredikat wilayah bebas korupsi Tim Penilaian Internal, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Sambangi UPT Pemasyarakatan UPT yang dikunjungi menunjukkan berbagai persiapan Dalam penerapan reformasi birokrasi Melalui pencegahan praktik korupsi dalam layanan masyarakat Tim Penilai Internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Melaksanakan kunjungan ke sejumlah unit pelaksana teknis pemasyarakatan Dalam rangka verifikasi lapangan pembangunan zona integritas Menuju wilayah bebas dari korupsi Serta wilayah birokrasi bersih dan melayani UPT Pemasyarakatan yang terpilih akan menunjukkan kesiapannya Dalam penerapan reformasi birokrasi Melalui pencegahan praktik korupsi Dan peningkatan kualitas layanan masyarakat Selain itu, UPT Pemasyarakatan juga akan memperlihatkan Bagaimana fasilitas dan inovasi layanan unggulannya Yang menunjukkan perubahan kualitas kinerja Serta kemudahan akses bagi publik Ya, beranjak ke berita selanjutnya Aktivitas menarik di lapas perempuan manadop Bekerjasama dengan lembaga kursus kues tempat Warga binaan diberikan pelatihan Membuat aneka jenis roti dan juga pestri Kegiatan yang merupakan bagian dari pembinaan kemandirian ini Diikuti dengan antusias oleh warga binaan lapas perempuan manado Lapas perempuan kelas 2B manado Menggelar pelatihan pembuatan roti bagi warga binaan Bekerjasama dengan Pelsri & Bakery Vion Home Made & Coors Warga binaan diberikan materi terkait pembuatan roti Pengenalan bahan dan peralatan yang digunakan Hingga praktik langsung untuk tahapan produksi Kegiatan pelatihan ini merupakan program pembinaan kemandirian Sebagai wadah bagi warga binaan Untuk menyalurkan minat dan bakat mereka Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Yang akan bermanfaat sebagai modal untuk kembali ke masyarakat Sahabat pemasyarakatan, sebelum mengakhiri episode kali ini Mari kita saksikan bersama penampilan musik yang berjudul Goodbye Narkoba, karya warga binaan lapas batang Ikuti update perkembangan seputar pemasyarakatan Pada media sosial kami di bawah ini Demikian rangkuman berita yang dapat kami sampaikan Saya, Rizaldo Dan saya, Azhara Mewakili kerabat kerja yang bertugas Mohon undur diri dan jangan lupa Saksikan terus Apa kabar? Pemasyarakatan Pemasyarakatan pasti Terima kasih telah menonton! Sudah terlalu lama Sudah terlalu lama Ku tenggelam dalam Utangku Bercanda dan tertawa Yang aku rasakan Itu palsu Tak ada cinta lagi yang ku miliki Seperti dulu Seperti dulu Semua hilang Pergi dan tak kembali Dari ku Kini ku sadari Semua itu salahku Tak akan ku ulangi Sudah ku bilang Ku gak mau lagi Kena rayuanku Apalagi ku janggu Gak akan lagi Kena tipu lagi Rusakan otaku Rusakan otaku Hancurkan hidupku Ku bayi narkoba Hei kawan ku yang dulu Yang masih tertinggal Disana Disana Kau sudah bisa jalan Kenikmatan panas Sementara Bukan karena narkoba Engkau bahagia Tidak Hanya cinta Dari sahabat Luar kamu Yang nyata Sebenarnya Maka sadarilah Semua itu kawanku Jangan kau Jangan kau mulani Kini ku sadari Semua itu salahku Tak akan ku ulangi Sudah ku bilang Ku gak mau lagi Kena rayuanku Apalagi ku janggu Gak akan lagi Kena tipu lagi Rusakan otaku Hancurkan hidupku Sudah saatnya Kita akan bahagia Gak ada narkoba Membelembu kita Dan kita bangga Kita pun merdeka Tahu aku lepaskan Mampu ku ucapkan Goodbye 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 Narcoba Goodbye Narcoba Goodbye Narcoba